Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Youtube Om Andre Kali ini saya main lagi ke salah satu showroom yang menarik Dimana disini banyak banget mobil second berkualitas Dan kualitasnya mirip-mirip dengan kualitas baru teman-teman Sekarang saya main ke Hebo Car Dan ditemani oleh pengelola showroomnya bareng Mas Yoki Halo Mas Halo Mas, apa kabar? Kabar baik, Mas Andri apa kabar? Mudah-mudahan juga semua sehat ya Mas ya? Oke, nah sekarang kita main ke Hebo Car Cabang yang di Gading Serpong ya Mas ya? Betul Kalau sebelumnya kita dimana? Paramon? Sebelumnya di Paramon, kalau sekarang di Sumarekon Oke, sebenarnya Hebo Car ini ada berapa showroom Mas? Dua Ada dua showroom ya? Iya Oke, masing-masing di daerah Tangerang semua ya? Betul Siap, nah kalau teman-teman ingin melihat mobil yang ada disini Teman-teman bisa mampir ke showroom yang ada disini Mas? Betul Ini alamatnya dimana Mas? Kami di Bursa Mobil Sumarekon di Blok B12 Mas Iya, Blok B12 Di Gading Serpong, iya Oke, teman-teman yang gak tau daerah Tangerang Mas Tulis di Google Map kata kuncinya apa nih? Kata kuncinya Hebo Car aja, nanti akan diarahin ke sini Tulis aja Hebo Car, nanti langsung dianterin ke lokasi ya? Betul Tapi sekarang Mas, ada yang lebih gampang nih teman-teman Teman-teman bisa beli mobil secara online dengan cara hubungin langsung Mas Yoki ya? Betul Nomor teleponan WA-nya berapa Mas? Nomor telepon saya di 0878 888 62376 Oke, nah teman-teman kalau misalkan ingin booking bisa hubungin langsung aja ya? Betul Mau video call dengan unitnya bisa Mas? Bisa Bisa? Bisa Oke, nah itu nomor telepon dan WA-nya teman-teman Dan teman-teman kalau misalkan ingin tau update terbaru dari Hebo Car Bisa pantengin sosial medianya, ada gak Mas? Ada Instagram kami namanya at Hebo Car dan di TikTok juga ada sih Oh, TikTok juga ada Di TikTok juga ada Hebo Car namanya Hebo Car juga ya? Hebo Car Linknya ada di deskripsi, teman-teman tinggal klik langsung follow sosial media tersebut teman-teman Mas Yoki, sekarang kalau ada 2 showroom ini total stoknya ada berapa nih? Sekarang totalnya hampir 40 Hampir 40 ya? Hampir 40 Oke, jadi teman-teman cari mobil apapun bisa coba tanya-tanya ya? Betul Dapat garansi gak Mas? Buat teman-teman semua? Ada, nanti kita bisa memberikan garansi sampai dengan 1 tahun untuk mesin dan transmisi Mas Oke Jadi free worry sih Pastinya bukan bekas banjir dan tabrakan ya? Aman Karena sudah diinspeksi ya? Betul Siap Cash, kredit, tukar tambah semua dibantu? Bisa Pengiriman ke daerah bisa? Bisa Bisa dibantu ya Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung saja bahas satu per satu Mulai dari baris pertama Mas Baik Ini mobil baru datang kayaknya ya? Betul, HR-V tahun 2016 Mas 2016? Betul Oke, transmisi metik? Transmisinya metik, pajaknya juga masih panjang, kilometernya Rp42.000 Kilometer Rp42.000? Rp42.000 Service record ya? Service record Oke, harganya ini dilepas berapa Mas? Kalau cash kita opennya di Rp215.000, kalau kredit di Rp199.000 Mas Oke, kreditnya di bawah Rp200.000.000 ya? Betul Untuk harga cash masih boleh nego Mas? Masih bisa nego Masih bisa nego Kalau teman-teman mau beli kredit nih Mas, DP dan cicilannya lepas berapa Mas? Kalau untuk DP di Rp35.000.000, angsurannya itu Rp5.580.000 Mas Selama berapa tahun tuh? Empat tahun Selama empat tahun ya? Iya Kalau lima tahun masih bisa nggak sih? Lima tahun bisa pakai BCA Masih bisa ya? Pakai BCA, betul Nanti DP dan simulasinya seperti apa? Nego langsung aja ya Mas ya? Betul Pajak semua hidup Mas? Pajak hidup Pajak hidup dan bergaransi ya? Iya, betul Mas Oke, OTR kredit di bawah Rp200.000.000.000 Bawa pulang si RV Super cakep teman-teman Oh sorry, HRV 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 warna merah Dan satu lagi ada HRV yang warna putih ya? Betul Ini speknya seperti apa Mas? Kalau ini yang tahun 2018 Jadi dia udah fast lift juga yang 2018 Kilometer juga sekitar Rp30.000.000 Dia velg sama grill depannya juga beda sih Oke, ini model yang lebih baru lagi ya? Lebih baru lagi Ini record juga? Ini record juga Record juga Untuk harganya lepas berapa Mas? Harganya kita buka di Rp279.000.000, nego Oke, itu harga cash? Betul Dengan OTR kredit berapa tuh? Kalau harga kredit di Rp267.000.000.000 DP-nya di Rp70.000.000.000 Angsurannya Rp6.400.000.000 Selama 4 tahun ya? 4 tahun Oke DP dan cicilannya nyesuaiin aja dengan kebutuhan ya? Betul DP-nya dinaikin Nanti cicilannya makin turun lagi teman-teman Iya Terus ada Toyota Rush Rush, betul Rush SDRD Mas Tahun 2016 2016? Betul Patunga atau Matic Mas? Itu Matic Dia transmisi Matic? Betul Untuk kilometer udah berapa Mas? Kilometernya Rp66.000.000 Kita open price-nya di Rp168.000.000.000 yang cash Oke Nah kreditnya di Rp158.000.000.000 mas Kredit Rp158.000.000.000 Betul Dia sudah 3 baris belum sih Mas? Sudah Sudah 3 baris Sudah 3 baris ya Oke, tipe paling tingginya ya? Tipe paling tinggi, betul STRD-nya Dengan simulasi berapa Mas? Nah DP-nya itu kita open dari Rp25.000.000.000.000 Oke Oke, ingin cicilannya Rp3.000.000.000.000an Naikin DP atau tambahin jangka waktunya ya Mas? Betul Garansi juga itu mesin dan transmisi? Garansi juga Garansi juga Kita garansi semua Mas Mas, kalau teman-teman mau belinya secara kredit Baik Berapa hari kerja sih? Kurang lebih 2 sampai 3 hari 2 sampai 3 hari? Iya, 2 sampai 3 hari Yang paling penting data lengkapin Data bagus Bisa langsung di-approve ya? Betul Oke Kemudian ada CRV ya Mas ya? Betul CRV 2.400 Ok Automatic tahun 2014 2014 Ini kilometer udah berapa Mas? Kilometernya di Rp75.000.000 mas Rp75.000.000? Rp75.000.000 Asli ya kalau disini ya? Asli Ada service recordnya Ada service recordnya? Ini dilepas berapa Mas? Cash-nya di 225 juta mas Kalau misalnya kredit di 215 juta OTR kredit 215 Betul Dengan cicilan berapa tuh? DP-nya itu di 25 juta Angsurannya itu 6.200.000 6.200.000? 6.200.000 Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun, betul 25 juta bisa bawa pulang Honda CR-V ya teman-teman Terus di belakang juga sebenarnya ada mobil yang baru juga ya? Betul Nah, nanti kita akan bahas mobil baru Dia ada Suzuki R3 Tapi seharga mobil LCGC ya? Betul, dan kilometernya nggak sampai 100 Nanti kita simpan dulu mas Betul Oke, kita lanjut ada Innova Ribbon warna putih ya? Iya Nah, ini Innova Ribbon tipenya seperti apa mas? Itu warna putih tipenya V mas Oke V diesel Nah, diesel Betul, pajaknya juga panjang bulan Maret 2022 Oke Kilometernya itu sekitar 18.000 Masih kecil banget ya? Masih kecil banget Wah, mobil second tapi kualitas rasa baru ya? Betul Ini manual atau Matic mas? Itu Matic Dia yang transmisi Matic Untuk harganya lepas berapa mas? Cash kita open di 409 mas 409 Oke Kalau kredit di 399 Oke, masih boleh nego ya? Masih nego Dengan simulasi berapa tuh? DP-nya di 85 juta Iya Angsurannya 10.50 juta Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Nah, kalau teman-teman nyari unit barunya Indennya nggak tahu sampai kapan teman-teman Di sini kondisinya masih seperti baru juga Dan kondisi masih bisa dicek juga ya mas? Iya, betul Harga masih boleh nego teman-teman Buat pajaknya sekitar berapa sih mas? Pajaknya sekitar 5 jutaan 5 jutaan ya? 5 jutaan Terus selain yang putih ada yang abu juga ya? Betul, itu tahun 2017 mas Tipenya juga sama, tipe V Oke Pajaknya itu bulan Januari mas Kilometernya itu sekitar Rp57.000 Wah, masih terbilang kecil ya? Iya Buat kugel diesel Betul Kalau yang ini harga lepas berapa mas? Kita open-nya di 329 nego 329 cash nego? Iya, betul Oke, dengan kreditnya seperti apa tuh? Kalau kreditnya itu di 309 harganya Nah, DP-nya itu di 85 juta Angsurannya 7.500.000 Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Oke, ini juga yang abu kondisinya nggak kalah keren Tapi harganya terjangkau Di angka 300 jutaan teman-teman Kredit mau 5 tahun juga bisa dibantu ya? Bisa Oke, pajak semua hidup mas? Pajak hidup Pajak semuanya hidup teman-teman Mas, kalau teman-teman punya mobil lama nih? Iya Pengen ditukar tambah dengan mobil yang ada di sini? Baik Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa, kita bisa trade-in juga sih Trade-in bisa Iya Mau dijadikan DP juga bisa ya? Betul Jadi tinggal bawa ke sini Jadi free worry juga tinggal swipe aja nanti Tinggal hitung nambah berapa Oke Langsung bisa diproses Langsung ada hasilnya ya? Betul Jadi nggak usah berbelit-belit Nanti semuanya bisa dibantu Baik pembelian dengan cara apapun ya mas ya? Iya Nah, kita lanjut Di belakang ada Mazda 6 Ini udah laku belum sih mas? Mazda 6-nya belum Belum laku? Mazda 6-nya belum Oke Dia speknya seperti apa mas? Mazda 6 ini sedan Tahunnya itu 2008 mas 2008? 2008 Oke, dia sekelas Camry ya? Iya, kurang lebih lah Untuk kilometer berapa mas? Kilometernya di 86 ribu Masih di bawah 100? Iya Oke, sekarang harganya dilepas berapa mas? Harganya kita buka di 100 juta nih Bu Cash 100 juta? 100 juta Bisa bawa pulang Mazda 6 ya? Oh, udah murah ternyata teman-teman 100 juta bawa pulang sedan keren nih teman-teman Jadi budget LCG sih Kalau teman-teman ingin mobil yang lebih mewah Bisa pakai ini ya mas ya? Betul Kredit masih bisa? Kredit masih bisa Oke Kalau kredit kita harganya di 90 juta 90 juta Dengan simulasi berapa tuh? Untuk simulasinya kita nyusul ya Nyusul ya? Nah, kalau teman-teman penasaran simulasinya Hubungi langsung aja Orang harganya udah murah kok OTR-nya 90 juta aja teman-teman Pajak hidup ya? Pajak hidup Pajak hidup Ini semuanya masih sehat ya mas ya? Betul Oke, terus ada Oh, Innova lagi Innova lagi Jadi total ada 3 dan semuanya diesel Semuanya diesel? Semuanya diesel Wah, mobil yang banyak dicari nih Ini speknya seperti apa mas? Ini yang G Tahunnya 2017 juga mas 2017 juga 2017 Pajaknya juga masih panjang Bulan Januari tahun depan Oke Dan kilometernya juga di 56 ribu 56 ribu? 56 ribu Ini Matic juga mas? Matic Ini Matic juga? Matic Oke, harganya berapa kalau yang G? Harganya di 290 juta Di bawah 300 juta ya? Di bawah 300 juta Itu harga cash ya? Harga cash Oke, dengan kreditnya berapa tuh? Kreditnya di 275 juta Iya, 275 juta 275 Nah, DP-nya 50 juta cukup 50 juta? 50 juta Cukup ya? Angsurannya 7.800 juta Selama 4 tahun? Selama 4 tahun Oke Nah, teman-teman Kalau teman-teman ingin yang lebih terjangkau Bawa pulang nih yang tipe G-nya Udah di bawah 300 juta Dan itu pun masih boleh nego ya? Betul Siap Kondisi ini service record semua mas? Service record Pokoknya siap pakai ya mas ya? Siap pakai Oke Kemudian di sampingnya Ada Honda Jazz teman-teman Betul Jazz RS-nya tahun 2016 mas 2016 Tipe RS paling tinggi ya? Iya Dia untuk kilometer berapa mas? Kilometernya di 50 ribu Iya Kalau untuk harganya Kita buka di 188 juta Oke Kreditnya di 178 juta Honda Jazz ini sekarang udah diganti sama Honda City nih Kayaknya ini bakalan kayak Honda Freed Harganya bakalan kuat ya mas ya? Betul Ini kalau mau kredit Simulasinya seperti apa mas? Kalau DP di 36 juta Angsurannya di 4.960 ribu Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Oke, 5 tahun masih bisa ya? Masih bisa Siap Teman-teman Honda Jazz RS Kilometernya juga masih di bawah 100 ribu Terus ada HR-V lagi Tapi ini HR-V tipe paling tinggi ya? Iya, betul Yang Prestige Yang Prestige Mesin 1800 cc Speknya seperti apa mas? Nah, HR-Vnya yang 1800 Prestige Tahunnya 2015 Pajaknya juga panjang bulan Juli Kilometernya 80 ribu mas Kilometer 80 ribu Kilometer 80 ribu Pajaknya Juli tahun depan ya? Betul Oke, buat harga lepas berapa mas? Kita open di 249 juta nih Gu Oke Kalau kredit di 235 juta Kreditnya 235 Betul Kalau mau kredit? Cicilannya seperti apa tuh? DP-nya di 45 juta Angsurannya di 6.730 ribu Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Oke, buat yang Prestige ini udah ada panoramik Udah ada sunroof Pokoknya paling lengkap ya mas ya? Paling lengkap Mesinnya juga lebih bertenaga di 1800 cc ya teman-teman Iya Nah, ngobrol-ngobrol crossover Di sini juga ada CX-5 nih Ini CX-5 gimana mas? CX-5 nya yang tipe paling tinggi Yang GT Yang Grand Touring Oke Nah, tahunnya itu 2014 Pajaknya bulan Agustus Kilometernya sendiri di 108 108 108 ribu ya? 108 ribu Oke Ini tipe paling tinggi 2014 ya? Betul Harganya sekarang berapa mas? Harganya di 225 juta Kalau kredit di 215 juta mas 215 juta? Iya Dengan simulasi berapa tuh? DP-nya di 35 juta Angsurannya di 5.910 ribu Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Oke Nah, teman-teman Kalau HR-V kan banyak nih Kalau teman-teman ingin yang rasanya Seperti mobil Eropa Ini pilihannya mas ya? Iya Oh, dia udah bose mas? Sepertinya sih sudah Sudah bose ya? Oke Pokoknya ini Kenyamanannya Gak kalah dengan mobil Eropa Budget 200 jutaan teman-teman Terus ada Honda Civic ya? Civic? Betul 2017 Civic Turbo Sedan Yang Turbo Betul Oke Warnanya warna hitam ya mas ya? Warna hitam Buat kilometer udah jalan berapa mas? Kilometernya 27 ribu sekian 27 ribuan? Iya Masih terbilang oke lah ya? Iya Kalau harga dilepas berapa mas? Kalau cash kita bukanya di 359 juta Iya Kalau kredit di 345 juta Kredit 345 juta? Iya Oke Dengan cicilan berapa tuh? Nah DP-nya itu di 60 juta Angsurannya 9 juta 60 ribu Oke Sebenernya ya teman-teman Honda City Hatchback sekarang udah 300 jutaan Tambah dikit lagi Dapat kelas yang diatasnya ya? Iya, yang Civic Dapat Honda Civic Mesin 1500 cc turbo ya mas ya? Iya Dan sedan lagi Tipe paling tinggi Nyaman juga ya? Oke Selain Civic Kita ke baris ketiga Ada Chevrolet Captiva ya? Betul Nah ini SUV yang harganya udah terjangkau nih Kita tanya nih Speknya seperti apa mas? Kebetulan Chevrolet ini sudah di booking Oke Nah kalau untuk speknya itu Dia tahunnya 2015 Dia yang diesel Oke Nah pajak juga sudah kita perpanjang Di bulan Agustus 2022 Jadi satu tahun lagi terimanya Harga dilepas berapa kemarin mas? Kemarin dealnya di 185 mas Di bawah 200 juta ya? Di bawah 200 juta Oke Ini udah di booking sama orang Nanti kalau teman-teman ingin tahu Proses kelanjutannya Bisa japri aja ya mas ya? Iya betul Sementara sih udah di booking Harganya di 180 jutaan teman-teman Selain Captiva Ada Honda Civic lagi Dia yang warna putih di belakang ya? Yang warna putih Oke Dia speknya seperti apa mas? Itu Civicnya tahun 2016 Itu yang sedan juga mas Yang sedan juga? Yang sedan Oke Untuk kilometer yang ini berapa mas? Itu kilometernya sekitar 35 ribu Dia 35 ribu? 35 ribu Kecil juga ya? Iya Dan itu juga udah di booking Udah di booking Oke Jadi karena ini udah di booking Yang putih Masih ada stok yang hitam Betul Tapi kalau teman-teman ingin tahu info lanjutnya Hubungin langsung aja ya Baik Jadi kita next mas Ada Fortuner Yes Fortuner nya itu yang VRjet mas Yang tahun 2017 Nah kebetulan yang 2017 ini udah double disc Oke model yang ada improvementnya ya? Iya yang improvement Nah untuk pajaknya sendiri itu bulan 3 mas Kilometernya di 44 ribu Oke Masih kecil ya kilometernya ya? Iya 44 ribu Harganya berapa tuh? Untuk harganya kita open di 399 juta Di bawah 400 ya? Di bawah 400 Harga case masih boleh nego ya? Masih nego Dengan kreditnya seperti apa mas? Untuk harga kredit kita di 379 juta DP nya itu mulai dari 85 juta Angsurannya di 9 juta 780 ribu Oke selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Nah ini teman-teman yang nyari Fortuner Dia sudah double disc juga Harganya di bawah 400 juta Kondisi siap pakai ya mas ya? Iya betul Pajak hidup mas? Pajaknya hidup Pajak hidup ya? Iya Nah ini nih Ada mobil Kayaknya ini bekas dari Dapat undian atau gimana nih? Iya dia dapat hadiah Dan kebetulan mobil dia juga udah banyak Jadi dia bilang jual aja deh Jual aja lah ya? Kilometer berapa sih mas? Kilometernya baru 68 68 Jadi jalan dari showroom ke sini 68 Oke Jadi cuma nganterin dari showroom Ke rumah Faye yang dapat hadiah Terus ke sini lagi Iya 68 Cuma 68 Jadi kayak mobil baru nih teman-teman Nah ini R3 tipe GA ya? Tipe GA Oke Buat harganya mas Teman-teman penasaran berapa nih? Nah harganya itu di 159 juta nih Go 150 jutaan Iya Itu harga cash ya? Harga cash Nego 159 juta boleh nego pula teman-teman Jadi nih teman-teman punya uang cash Beli LCGC kan Malahan LCGC udah 160 jutaan kan? Tapi ini kenyamanan Boleh diadu deh teman-teman Coba dulu aja Harganya murah nih teman-teman Kredit bisa nggak? Kredit bisa Kredit harganya lebih terjangkau lagi Kita open di 149 juta Kalau untuk kredit Iya Nah DP-nya itu di 30 juta Angsurannya itu di 4.260.000 Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Oke pastinya masih bergaransi juga Garansi mesin juga ya? Betul Karena ini mobil bener-bener Gres, gres, gres banget Baru 60 perak kilometernya teman-teman Pajaknya hidup? Pajaknya hidup Kalau surat-surat gimana? Dia udah teregistrasi atas nama pemilik sebelumnya? Sudah Sudah ya? Sudah Oke Nego langsung saja Cash-nya di 159 juta teman-teman Terus ada si RV yang model turbo di belakang ya? Iya Ada 2 unit Ada warna apa aja mas? Satu warna silver Dan satunya lagi warnanya hijau metalik Oke Tapi kalau kita lihat itu seperti warna hitam gitu sih Dia bunglon gitu ya? Bunglon gitu Kita mulai dari yang silver deh mas? Baik Itu speknya seperti apa mas? Kalau yang silver itu Kita 2019 Kilometernya itu sekitar 29 ribu mas Baru 20 ribuan? 20 ribuan Oke, tipenya prestige? Tipenya prestige juga Udah ada sunroof Udah kiles Nah, untuk pajaknya sendiri Bulan 3 mas Bulan 3 tahun depan Masih panjang banget ya? Masih panjang banget Oke Sekarang dilepas berapa mas? Buat yang silver? Nah, kalau yang silver itu Kita open-nya di 459 juta Oke Angsuran Kalau untuk harga kredit di 435 juta Oke Dengan simulasi berapa tuh? DP-nya itu di 80 juta Angsurannya 11 juta 370 ribu Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Nah, ini si RV tipe paling tinggi Udah paling lengkap di jamannya teman-teman Dan ada yang warna bunglon nih Bisa warna hijau Ataupun warna hitam ya Betul Tergantung cahayanya Ini speknya seperti apa mas? Itu sama juga 1500 cc turbo Udah ada sunroof Udah kiles entry juga Dan kilometernya juga lebih rendah Berapa tuh? Di 10 ribu Wah, baru 10 ribu? 10 ribu Oke, ini mobil jarang banget dipakai Ataupun jarang dipakai jauh ya? Iya Harganya kalau yang ini berapa mas? Kebetulan kemarin sudah sold di angka 455 juta Udah laku di 455 juta Oke, jadi sisanya tinggal yang warna silver ya? Yang warna silver Teman-teman bisa naik go langsung saja Kondisi nggak kalah mulus teman-teman Nah ini nih, ada mobil yang saya suka banget nih Ada Mercedes-Benz C300 ya? C300 Wah, ini keren banget nih Tahun berapa mas? Speknya mas? Mercedes-Benznya C300 tahun 2019 Jadi yang C300 ini udah fast lift Oke Dan pajaknya itu bulan 10 tahun ini Bulan 10 tahun ini? Iya Yang dibantu perpanjang bisa lah ya? Nanti kita bisa bantu perpanjang Oke, harganya dilepas berapa mas? Harganya itu kita open di 895 juta kalau cash Kalau kredit itu di 879 juta Oke, kredit seperti apa tuh simulasinya? Kalau untuk kredit itu DP-nya itu mulai dari 320 juta sekian Angsurannya itu 18.500.000 Oke, selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun Mas, kalau Mercedes itu kalau saya tidak salah ya Dia dapat garansi spare part dan jasa juga ya? Iya, selama 3 tahun Dan ini juga masih under warranty sih mas Sampai 2022 berarti ya? Sampai 2022 Kalau hitungan saya Jadi ini mobil tinggal isi bensin aja Pastinya siap pakai ya mas ya? Iya, betul Terus ada Mitsubishi Pajero Sport mas? Iya, Pajero Dakar Itu speknya seperti apa mas? Pajero Dakarnya ini tahun 2015 Oke Nah, pajaknya itu bulan Januari Oke Kalau untuk cash kita opennya di 290 juta mas 290 juta nego? 290 juta nego Oke Kalau untuk kredit di 275 juta nego Simulasi berapa mas? Kalau DP-nya itu kita mulai dari 30 juta Iya Angsurannya itu 8 juta 285 ribu 30 juta bisa bawa pulang Pajero ya? Bisa Kilometer berapa mas? Kilometernya itu sekitar 70 ribuan 70 ribuan? 70 ribuan Oke Punya budget 30 juta Data bagus Bisa bawa pulang Pajero Dan ini kondisinya siap pakai ya mas ya? Iya Nah, pokoknya teman-teman bisa cek unit yang ada di sini Saya lihat sekilas sih ini mobilnya bagus-bagus teman-teman Jadi bisa dibandingin lah ya mas ya? Dan yang paling penting Udah dapet garansi dari pihak ketiga Dan banyak banget titik inspeksinya mas ya? Iya, betul Nah, buat teman-teman semua Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Nanti kita akan main lagi ke sini Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Semoga kita semua sehat selalu Dan makasih banyak mas Yoki ya Baik, makasih mas Oke, sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa kie